bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbiladamin Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya lah kita bersujud kepadanya lah kita ruku, kepadanya lah kita meniatkan seluruh ibadah-ibadah kita karena kita meyakini betul bahwa tidak ada yang akan memberikan balasan-balasan kepada manusia kecuali Allah maka dia yang menentukan apakah dia hendak memberikan kebaikan pada manusia itu ataukah dia akan mengazabnya tersebab kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama di dunia dan kita memohon kepada Allah ampunan-ampunan atas dosa-dosa kita kesalahan-kesalahan kita baik yang kemarin yang kini ataupun yang akan datang dan kita memohon kepada Allah makhfirah dan juga ridhonya agar apapun yang kita lakukan Allah angkat Allah terima lalu Allah kembang biakan pahala-pahala kita hingga kita layak masuk pada surganya Allah salat dan salam semoga tercura dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasallam sungguh beliau yang telah menerangi kita setelah gelapnya beliau menunjukkan kita jalan kebaikan beliau menunjukkan kepada kita jalan dakwah beliau menunjukkan kepada kita bagaimana untuk teguh terhadap kebenaran dan mati di atas jalan kebenaran dan mudah-mudahan kita semua berada di atas jalan kebenaran sambil dengan Allah menjemput kita kelak Alhamdulillah Ikhwanifillah InsyaAllah dirahmati Allah kita masuk dalam bab-bab akhir yaitu adalah dalam bab adab dan ini adalah dalam adab berbicara jadi setelah kita setelah kita membahas tentang dari awal tentang bagaimana bersegera dalam kebaikan lalu bagaimana kita melantunkan zikir melafaskan doa dan istighfar lalu kemudian kita mempelajari cinta dan benci karena Allah maka kita sampai pada bab adab berbicara karena mengapa karena Islam ini adalah agamanya adab seandainya adab kita kurang baik adab kita ini adalah adab yang tidak mulia maka orang senantiasa akan menolak Islam tersebab adab yang kita punya dan kita fahami bahwa Rasulullah s.a.w. itu tidak pernah ditolak karena adabnya tidak pernah ditolak karena akhlaknya walaupun beliau ditolak karena pemikiran yang beliau emban artinya kalau seandainya ada di zaman sekarang orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditolak bukan karena pemikirannya maka seharusnya mereka senantiasa berintrospeksi bukan menyalahkan yang lain tapi berintrospeksi sungguhkah mereka sudah meneladani cara dakwah Rasulullah sebab Rasulullah tidak pernah dicela orang sebab dia tidak bayar utang Rasulullah tidak pernah ditolak orang karena dia kata-katanya kasar Rasulullah tidak pernah diusir orang sebab adabnya jelek tapi Rasulullah diusir Rasulullah dianiaya Rasulullah ditolak sebab karena pemikiran yang dia emban yaitu adalah Islam nah ini adalah sesuatu yang penting sekali kepada kita yang pertama adalah adab mengajar ini ada beberapa dalil yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Tok berkaitan dengan adab mengajar bahwa yang pertama hendaknya para madu atau orang-orang yang belajar atau para tulab ini mereka tidak dijejali dengan pelajaran sehingga tidak membosankan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya ia suka mengajar setiap hari Kamis kemudian ada seseorang yang berkata kepadanya ya Aba Abdirrahman inna nuhibbu hadithaka wa nashtahih jadi wahai Abu Abdirrahman berarti dia adalah bapaknya Abdirrahman sesungguhnya kami menyukai hadithaka pembicaraan engkau wa nashtahih dan kami juga akan sangat senang akan kami sangat senang apabila engkau justru memberikan pembicaraanmu itu setiap harinya yaumin kula yaumin setiap harinya faqol maka berkatalah Abu Abdirrahman atau Ibnu Abbas ma yamna'uni an uhaddisuka an uhaddisukum an uhaddisakum illa karohiyata an ummillakum aku tidak sesungguhnya tidaklah aku menghalangi diriku sendiri untuk berbicara kepada kalian semua kecuali bahwasannya aku mengkhawatirkan atau aku membenci bahwasannya aku membosankan kepada kalian inna rasulallah s.a.w. kana yatakawwaluna bil maw'idzati mahafatas samati alaina karena begitulah rasulallah sesungguhnya rasul dia sesungguhnya pada saat kami masih hidup sesungguhnya pada saat beliau masih hidup itu memberikan memberikan kepada kami nasihat tidak terlalu sering sebab khawatir kami menjadi bosan artinya dalam mengajar ini tidak perlu dijajali pelajaran sehingga orang itu merasa bosan dengan pengajaran itu karena sesungguhnya manusia itu sebenarnya tidak akan pernah tidak akan pernah merasa bosan tinggal kita ini aja mau atau enggak untuk ngisi kalau kita ngisinya istiqomah insyaallah ya mad'unya juga istiqomah karena kenapa mad'u tidak ada yang merasa bosan insyaallah tapi kalau dijajali dalam satu waktu nah itu adalah bosan dan ini bersesuai dengan teori neuroscience jadi menurut teori neuroscience itu bahwasannya manusia itu cuma bisa menyerap kurang lebih sekitar 45 menit sampai satu setengah jam itu yang efektif walaupun penting juga kadang-kadang kita mengadakan misalnya dauroh yang bersifat apa ya bersifat non-stop misalnya seharian ya tapi tentu saja seperti itu tadi artinya konsentrasi itu bisa jadi berkurang dan secara neuroscience itu manusia itu seperti makan jadi mendingan kalau makan itu sedikit-sedikit tapi sering daripada makan banyak tapi sekali itu secara neuroscience contoh ya misalnya empat piring itu dimakan sekali itu penyakit tapi kalau empat piring dibagi-bagi seharian itu bagus karena secara neuroscience itu manusia itu punya fase dalam belajar fasenya adalah mempelajari lalu mengendapkan lalu setelah diendapkan itu dia akan berubah menjadi pemahaman setelah itu baru dikeluarkan artinya kalau seandainya ada orang yang cuma dapat dapat kajian yaitu seharian itu full banget maraton itu lebih bagus dipisah-pisah sama seperti baca Al-Quran juga kan begitu Allah katakan sesungguhnya jangan sampai kita menggerakkan cepat-cepat lisan kita untuk memahami Al-Quran karena sebab kenapa karena yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah ilmu itu senantiasa kita ingat bahwa ilmu itu adalah rizki Allah ilmu itu adalah pemberian Allah maka kalau ilmu adalah rizki dan pemberian Allah maka kita harusnya lebih banyak bersabar terhadap ilmu itu maka Allah katakan tidak perlu cepat-cepat untuk bisa menguasai Al-Quran sesungguhnya Allah yang mengumpulkan kepada dada kita artinya kalau misalnya kita sudah hafal satu lalu kita mentadaburi itu lebih baik daripada kita dimaraton artinya ini adalah tentang pembelajaran ilmu dan kaitannya dengan neuroscience kalau berkaitan dengan adab mengajar khawatir manusia menjadi bosan mengajarnya tiap hari enggak kalau ibnu abbas maka dia mengajarnya seminggu sekali juga ini ada satu satu asar daripada ibnu abbas ada satu perbuatan daripada ibnu abbas sesungguh sesungguhnya kata ibnu abbas aku berbicara maksudnya ngisi kajian kepada manusia setiap jumat sekali saja nah ini juga sekadang-kadang kita itu ya kalau misalnya para da'i diminta ke satu daerah itu itu kan kadang-kadang kalau panitianya bersemangat sekali ya itu satu satu hari itu sampai empat-lima kali luar biasa empat-lima kali padahal kalau ibnu abbas itu sekali saja tapi beda Ustaz antungan bukan ibnu abbas ibnu abbas saja yang berilmu cuma sekali gitu ya lah kenapa satu kali saja kalau kamu pengen lebih daripada itu maka hendaklah dua kali saja kalau kamu pengen lebih lagi daripada itu tiga kali saja janganlah engkau sampai membuat manusia itu bosan dengan Al-Quran ini walaupun betul ya kalau Usman bin Afan bilang bahwa hati-hati yang bersih itu tidak akan cukup dengan Al-Quran tapi kan tidak semua manusia begitu gitu loh maksudnya keumuman manusia itu menurut ibnu abbas ya sudahlah kalau mau mengajar itu yang bagus sekali saja kalau kamu pengen lebih tidak apa-apa dua kali kalau pengen lebih batasnya tiga kali dan janganlah engkau membuat manusia merasa bosan dengan Quran ini terima kasih dan ketika engkau datang kepada satu kaum sedangkan mereka dalam satu pembicaraan maka jangan engkau putuskan pembicaraan mereka sehingga mereka menjadi bosan walakin ansid akan tetapi dengarkan saja ansid apa namanya perhatikan saja dan apabila mereka meminta dirimu untuk memberikan kajian atau memintamu untuk berbicara maka berbicara dan mereka akan menyukainya dan engkau bagimu harus menghindari saja ketika engkau berdoa atau menyeru karena aku melihat bahwasannya Rasulullah dan para sahabatnya mereka tidak melakukan itu bersaja ketika berdoa atau menyeru orang jadi ini adalah tentang adab-adab berbicara maksudnya bersaja itu apa sih apakah misalnya tidak boleh menggunakan syair atau menggunakan kalimat-kalimat indah dalam berbicara bukan maksudnya bersaja itu adalah berbicara berlebih-lebihan yang nanti akan kita terangkan di belakang-belakang maksudnya berbicara berlebih-lebihan itu apa memfasih-fasihkan ucapan asar sarah sarah itu melebih-lebihkan pembicaraan sehingga kita kelihatan intelek sedangkan orang itu tidak perlu itu alhamdulillah saya ini adalah orang yang progresif agresif kreatif posesif apalagi ya pokoknya itu lah kayak gitu-gitulah pokoknya keren banget ngeri banget progresif agresif apa lagi kreatif apalagi kayak gitu-gitu kadang-kadang kita ketemukan orang-orang kayak gitu memfasih-fasihkan ucapan nah itu zaman dulu doanya disajak-sajakan sehingga orang-orang merasa fasih banget luar biasa sehingga dia merasa takjub dengan dirinya sendiri dengan sarah-sarah itu membuat manusia merasa dia punya makom tertentu padahal dia belum sampai makomnya kepada itu yang berikutnya memilih waktu yang tepat dan cocok untuk memberikan pelajaran di masjid sehingga tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat sebab kenapa masjid itu juga punya hak artinya ada orang haknya disitu untuk juga sholat ada orang haknya disitu untuk beribadah maka pilihlah waktu-waktu untuk memberikan pelajaran misalnya beliau memberikan contoh jika masjidnya luas pilihlah tempat yang jauh dari orang-orang yang sedang sholat misalnya kalau misalnya tempatnya luas pilih ujung mana yang gak ada orangnya halkoh lah disitu atau kajian lah disitu jika masjidnya sempit misalnya kayak masjid ini maka pilihlah waktu yang makru digunakan untuk sholat misalnya memberikan pelajaran setelah subuh atau setelah asar ini adalah waktu-waktu yang mustajab artinya kalau setelah asar kita tahu bahwa disitu adalah waktu-waktu dimana orang-orang melakukan zikir maka ketika duduk disitu pada asar misalnya melakukan kajian maka bisa disitu sekaligus berzikir sekaligus itikaf sampai maghrib misalnya atau waktu subuh seperti sekarang ini misalnya setelah waktu subuh juga kita diperintahkan berzikir kan ya pagi dan sore lalu kemudian sekaligus itikaf di masjid sampai dengan syuruknya atau terbitnya matahari diriwetnya dari Abu Said Al-Khudri bahwasannya dia berkata sesungguhnya telah beritikaf Rasulullah di masjid maka sesungguhnya beliau mendengarkan orang-orang yang pada saat itu yang mereka menjaharkan atau mengeraskan bacaan Qur'annya jadi Rasulullah cuma di masjid saja lalu mendengarkan manusia-manusia membaca Al-Quran karena Rasul senang ketika mendengar manusia membaca Al-Quran maka Rasulullah menyingkap sitroh atau pembatasnya lalu kemudian berkata kepada mereka karena sesungguhnya kalian ini sedang bermunajat kepada Rob'nya maka janganlah kalian mengganggu suaranya kalian kepada yang lain jadi tidaklah mengganggu satu dengan yang lain dan janganlah kalian mengangkat suaranya seseorang kepada yang lain dengan pada saat membaca Al-Quran atau dikatakan di dalam sholatnya jadi jangan lombak-lombak mentang-mentang sebelah kiri keras banget kita lebih keras lagi jadi ujung-ujungnya perlombaan suara padahal tidak pada Rasulullah sampaikan bahwa seseorang itu sedang bermunajat kepada Tuhannya maka tidak perlu mengeraskan suaranya sehingga menyaingi saudaranya yang lain artinya itu adalah ketika Rasul sedang beritikaf kok ada sutrohnya itu maksudnya gimana Rasul punya tempat itikaf favorit dimana beliau itu senantiasa disitu ketika itikaf ada tempat favorit Rasul untuk sholat malam itu juga ada sekarang tidak bisa diakses ketika di masjid Nabawi tapi kalau tempat itikafnya Rasul yang paling favorit itu dekat rumahnya dirodoh itu dekat rumahnya jadi disitu ada pembatasnya ada tirai penutupnya jadi Rasul ketika lagi dari sana itu sahabat-sahabat lagi membaca Al-Quran Rasul melihat dari situ lalu bilang ya tadi jangan dikeraskan suaranya karena sama-sama sedang bermunajat ketika baca Al-Quran jangan sampai apa namanya keras-kerasan ya lomba-lombaan bahwasannya Al-Bayadi meriwayatkan Rasulullah s.a.w. sungguh sedang pada saat itu keluar kepada manusia dan pada saat itu manusia sedang melakukan salat lalu kemudian wakad alat aswatuhum bilqirati faqal pada saat itu mereka justru suaranya tinggi sekali keras sekali ketika mereka sedang membacakan Quran faqal maka Rasulullah berkata innal musallia yunaji rabbahu sesungguhnya tempat salat ini adalah untuk bermunajat kepada Tuhan maka seseorang hendaknya memperhatikan apa yang dimunajatkan bagi dirinya dan janganlah kalian meninggikan suara kalian atau mengeraskan suara kalian satu dengan yang lain ketika membacakan Al-Quran artinya ya itu adalah sesuatu yang sangat jelas artinya dalam berbicara itu tidak perlu lomba-lombaan dua hadis di atas telah dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Lebar dalam kitab At-Tamhid dia berkata hadis Al-Bayadi dan hadis Abu Said itu adalah hadis yang sabit dan sahih hadis Al-Bayadi dikeluarkan juga oleh Ahmad dan Al-Iraqi dia berkata isnat hadis ini sahih Al-Haisami berkata para perawi hadis ini sahih hadis Abu Said yang pertama dikeluarkan juga oleh Abu Daud dan Al-Hakim Al-Hakim berkata hadis ini sahih meski tidak dikeluarkan Bukhari dan Muslim sebagaimana juga Ibnu Huzaimah telah mengeluarkan hadis yang semakna dengan hadis Ibnu Umar dalam kitab sahihnya artinya ini adalah hadis yang bisa dipercaya dan kedua hadis di atas menunjukkan adanya larangan terhadap orang-orang yang sedang sholat sendiri di masjid untuk mengeraskan suaranya dalam membacakan Quran sehingga dapat mengganggu orang yang juga sedang sholat sendiri yang jaraknya berdekatan jadi lebih utama bagi orang yang memberikan pelajaran untuk tidak melakukannya di dekat orang-orang yang sedang sholat artinya kalau kita mau ngisi jangan sampe mengganggu orang itu ibadah karena kalau misalnya kita mengisi mengganggu orang ibadah itu bahaya contoh misalnya lagi sholat maghrib lalu di belakangnya terus mengisi mau gak mau pasti kedengeran dan ketika kedengeran dalam sholat pasti mengganggu kecuali kalau pas asar misalnya pas asar kita sudah tahu ini ba'da asar sudah selesai kalau ada orang sholat ba'da asar ya berarti itu resikonya kenapa resikonya kenapa dia gak sholat di awal waktu gitu kan ya dan pilihlah tempat-tempat yang bagus sehingga minimal tidak mengganggu kalau gitu gak boleh ngisi di masjid ini juga salah lah kenapa kalau gak ngisi di masjid terus ngisi di mana lagi misalnya ngisi di jalan gitu kan ya kan gak mungkin tempat masjid ya tempat kajian tempat penyiapan pasukan tempat rapat tempat apapun juga nah karena itu apabila masjidnya luas seperti masjid di pusat-pusat kota yang menjadi tempat tujuan banyak orang untuk sholat baik pada waktu berjamaah ataupun tidak maka pilihlah tempat di masjid itu yang jauh dari tempat orang sholat jika masjidnya sempit maka pilihlah tempat yang dimakurkan untuk sholat yaitu adalah subuh dan asar ini sudah jelas cuma diulang lagi saja membangkitkan harapan secara terus menerus dan tidak membuat putus asa baik dari rahmat Allah pertolongannya atau dari kelapangannya dari Abu Mus al-Ash'ari ia berkata maka serulah engkau jadi gini Abu Mus al-Ash'ari berkata aku diutus Rasulullah salallahu alaihi salam untuk menjadi muazzin atau untuk menyeru kepada maaf untuk bersama muazz kepada Yaman kepada negeri Yaman faqol dan berkatalah dia berkatalah Rasulullah ud'u maka serulah engkau semua dua orang ini ud'uwan nas serulah engkau berdua kepada manusia wabashiro kasih kabar gembira wala tunafiro dan jangan kasih tunafir membubarkannya membuat mereka kabur jadi jangan engkau membubarkan mereka justru kasihlah kabar gembira dari junduh bahwasannya Rasulullah salallahu alaihi salam bersabda menceritakan seseorang yang berkata jadi Rasulullah menceritakan ada orang bilang begini demi Allah Allah tidak akan mengampuni fulan padahal sesungguhnya Allah berfirman siapa saja yang bersumpah atas nama aku bahwa aku tidak mengampuni fulan maka sesungguhnya aku telah mengampuni fulan dan membuat amal musiasia atau seperti perkataan tersebut jadi ceritanya itu memang ada manusia-manusia itu gini ya saya itu heran ada orang-orang itu yang senang ketika manusia itu berbuat dosa ada orang-orang itu dai yang senang ketika manusia itu berbuat kekufuran ada orang-orang itu yang senang menghukumi orang bukan mendakwai orang ini mentalnya mental yang luar biasa ngeri barusan saya dapat barusan saya dapat SMS juga gitu dikasih tau misalnya hukum ikut aksi bela Quran gini kan ya wah panjang sekali tuh hukum ikut aksi bela Quran ujung-ujungnya kesimpulannya adalah yang ikut aksi bela Quran kafir kenapa kafir karena dianggap bahwa yang ikut aksi itu mereka meminta kepada selain hukum Allah meminta kepada talhud dan pakai dalilnya adalah wama'lamiyahkum ima'angzalallah wa'ula'ikahumul kafirun fasikun zalimun dalilnya juga afahukmal jahiliyati yabgun waman asanumilallah hukmalikom yukinun gitu kan ya ini adalah dalilnya lalu kemudian dikatakan berarti semua ikut aksi kafir lalu saya cuma ngasih pesan singkat aja jadi mas menurutmu aku kafir lalu kemudian balesannya bukan bagi saya tapi itu adalah secara dalil daripada Allah dan Rasul wah luar biasa langsung saya bales hebat antum gitu aja artinya ya ini adalah salah satu contoh contohnya apa kok seneng banget ya ketika ada orang tuh berbuat salah gitu loh kalau pun salah artinya kok seneng banget nah itu yang kata Rasulullah padahal kata Rasulullah basyro walatunafir artinya kasih kabar gembira jangan membuat orang tuh kabur gitu loh maksudnya tapi ketika antum dakwah itu dakwah antum itu adalah untuk membuat orang tuh dapat kabar gembira ketika ada orang berbuat dosa ketika ada orang berbuat salah kita kasih kabar kalau antum mau taubat ini kabar gembiranya bukan malah kemudian antum memang cocok maksudnya bahan bakar yang paling dalem antum jadi itu adalah ini justru membuat manusia tuh kabur daripada hidayah artinya gini ya ini terlepas daripada urusan takfir ya tapi mentalnya nih loh mentalnya sudah salah mental seorang pendakwah itu adalah mental sedih ketika melihat orang melakukan keburukan lah kenapa karena dakwah ini kan urusan cinta urusan hati ya kita tuh pengen agar orang itu mendapatkan apa yang kita dapatkan bahayanya adalah kalau seandainya antum itu mengatakan sesuatu yang justru justru antum salah dan antum yakin bahwa antum benar ya ini tadi hadisnya ada orang berkata Allah gak bakal ngampunin dia dosanya tuh udah kelewet berat Allah langsung bilang siapa bilang kok kamu bisa-bisanya menentukan atas dasar namaku itu saksikan aku mengampuni sifulan dan aku justru akan tidak mengampuni kamu gitu kan ya membuat amalmu sia-sia sebagaimana perkataan tersebut artinya khawatir betul apalagi urusannya sudah urusan iman gitu loh maksudnya urusan iman artinya gini gila luar biasa gitu kan ya seandainya 7 juta ada di channel mengkafirkan 7 juta orang padahal mereka gak pernah datengin satu-satu ngeliat kondisinya seperti apa gitu kan ya liat coba sholat malamnya kayak apa liat coba hafal amkurahnya seperti apa jangan-jangan lebih beriman daripada antum gitu kan ya ada orang-orang yang yang tidak tidak diketahui oleh manusia tapi bisa jadi dia mulia di sisi Allah bisa jadi doa kemarin itu bukan karena doa orang yang dipanggung gitu kan ya tapi ada ada orang yang disitu dia duduk orang gak tahu ternyata dia walinya Allah gitu ya terus semua dipukuh rata gitu ya 7 juta kafir seneng banget gitu ya mengkafir-kafirkan orang ya luar biasa ngeri ya artinya memang betul mazhab takfir ini memang bahaya betul karena kalau mazhab takfir ini karena gini loh urusan takfir ini dia akan berlanjut pada hal yang lain lanjutannya apa kalau misalnya antum muslim dan antum itu sudah dianggap kafir berarti antum murtad kalau antum murtad ya berarti darah antum layak ditumpahkan ya gitu maksudnya ini kan horor urusannya nah makanya kata Rasulullah hati-hati betul urusan takfir ini ada orang mengkafirkan saudaranya dan kalau tidak terbukti dosa kafir itu balik lagi kepada diri dia hati-hati betul urusan takfir ini ngeri banget karena apa yang membedakan antara iman sorry orang masuk surga dan masuk surga adalah kafir itu kafir dan iman itu ini kan ngeri makanya hati-hati makanya dalam dakwah itu jangan membuat orang lari dan hati-hati jangan sampai kita menghukumi orang memfonis orang tidak boleh memfonis aktivitasnya urusannya beda dengan memfonis orang contoh selama dia tetap melakukan hal itu bisa jadi Allah akan mengazabnya itu benar contoh selama dia menistakan Al-Quran dan gak mau tobat pasti akan datang azab Allah pada dia itu betul selama orang itu terus berzina maka Allah pasti akan murka kepadanya itu betul selama dia makan riba Allah akan menyulitin kehidupannya di dunia itu betul karena itu adalah hadis sorry itu adalah dalil itu adalah Quran tapi kalau kita bilang dia itu gak akan diampuni Allah berarti siapa yang sudah kita hukumi orangnya atau aktivitasnya aktivitasnya sorry orangnya nah yang ini tidak boleh kenapa karena orang bisa berubah aktivitas itu ada nilai tapi orang yang melakukan aktivitas itu jangan sampai difonis gak boleh kita gak pernah disuruh benci manusia kok yang kita disuruh benci adalah aktivitasnya tapi ya susah juga urusannya kalau misalnya orang-orang kayak gini kan sudah ngambilnya sudah pokoknya gini pertama-tama ya dikasih 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 batasan dulu kan ya apa batasannya batasannya adalah selain ustadmu selain ustad ini 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 jangan didengerin karena pasti adalah ustadnya syubhad selain ustad ini ini jangan didengerin pasti ulama su pasti ulama jahat pasti ulama yang gak bener nah yang ustad yang bener itu ini ini selain itu kafir semua nah itu udah sudah sulit karena kalau ucapan kita yang bukan ustadnya dia dalam tanda kutip ya berarti sudah tidak berharga untuk didengarkan nah orang-orang kayak gini memang sulit ya jangankan antum ya orang-orang kayak gini Ibnu Abbas aja ketika ngomong aja cuma setengah yang sadar jumlahnya ada ribuan ketika di zamannya Ali maka Ali mengutus Ibnu Abbas orang yang paling faham tentang Al-Quran di masanya beliau yang langsung dididik dan didoakan oleh Rasulullah itu aja yang tobat cuma setengah apalagi antum antum dateng ya bertambah kafir mereka mungkin ya gitu karena 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 antum yang dateng jadi ya walau misalnya pengeri ya urusan-urusan kayak gini jadi dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah salallahu alaihi salam bersabda bahwa sesungguhnya ketika manusia berkata celakalah manusia maka sesungguhnya dia telah membinasakan mereka pahami antum ya artinya ya antum itu da'i kalau da'i itu ya memberikan kabar gembira memberikan kebaikan loh kalau gitu emang kita tidak boleh memberikan memberikan peringatan oh boleh karena kata Rasulullah bahwasannya beliau diutus untuk menyampaikan dua hal bashiro wa nazhiro kabar gembira dan peringatan tapi ada masanya kapan kita diberikan peringatan kapan kita diberikan kabar gembira kalau lagi dakwah kepada orang berilah kabar gembira kalau berbicara dengan orang-orang yang sudah paham maka berilah peringatan karena kalau kita berbicara dengan orang yang sudah paham maka memberikan peringatan itu jauh lebih efektif daripada memberikan kabar gembira tapi kalau kita berdakwah pada manusia sebagaimana Rasul berpesan kepada Abu Musa dan juga Mu'ads bin Jabal ini mengatakan ketika beliau pergi ke Yaman orang Yaman kan masih awam maka kalau orang masih awam itu ya dikasih kabar gembira kata Rasul berpesan pada Mu'ads kalau berpesan pada Abu Musa nya begini berpesan pada Mu'ads Mu'ads pergilah ke Yaman ajak orang untuk syahadat kalau orang sudah syahadat maka ajak mereka untuk sholat kalau mereka sudah sholat baru ambillah zakat kan gitu tapi tidak lagi ditakut-takuti dulu gitu loh tapi diberikan kabar gembira dulu ajak dulu syahadat setelah ajak syahadat baru minta mereka sholat setelah minta mereka sholat baru minta mereka zakat baru baru kemudian mereka diseru pada hukum-hukum Allah yang lain bukan langsung kamu ini gitu kan ya ikut aksi kafir kamu jadi langsung gitu horor banget gitu kan ya jadi yang gak kafir itu sebenarnya yang mana ya aku yang lain kafir loh aja gitu yang lain gak aku kafir gitu ya itulah sedihnya kita ya membangkitkan harapan adalah dengan perkara yang dapat memuaskan orang yang diseru dan bisa menimbulkan pengaruh dalam jiwanya tujuan ini tidak bisa dicapai kecuali oleh Al-Kitab dan As-Sunnah karena kenapa? hanya Al-Quran dan As-Sunnah yang akan menggerakkan manusia jika kita mampu mengaitkan Nas, Al-Quran atau As-Sunnah dengan satu fakta tertentu maka akan jauh lebih berpengaruh dan lebih kokoh di dalam jiwa seperti halnya menyuruh kaum muslimin dengan firman Allah kuntum khairu ummah Anda adalah umat yang terbaik nah itu adalah membangkitkan uh kita ini benar ya kalau kita ini terbaik berarti harus jadi yang terbaik maka seperti apa? baru dilanjutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'murunabil ma'ruf watan haunani munkar watu minunabillah dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wakana haqqan alayna nasrul mu'minin maka sesungguhnya kewajiban bagi diriku adalah menolong bagi orang-orang yang beriman coba Allah itu punya kewajiban sebagaimana kita tidak mungkin meninggalkan kewajiban kita maka Allah pun tidak mungkin meninggalkan kewajibannya untuk menolong orang-orang yang beriman gitu ya jadi memberikan kabar gembira antum takut kalau seandainya riski antum itu kurang Allah wajib nolong antum ini adalah perkara-perkara yang memberikan harapan pada manusia menggunakan ayat-ayat Allah lah kenapa? ayat-ayat manusia bisa ditolak kata-kata manusia bisa ditolak tapi ayat-ayat Allah dan kata-kata Rasulullah itu tidak bisa ditolak makanya kan ya ulama-ulama kan bilang begitu bahwa seluruh perkataan manusia boleh didebat kecuali orang yang berada dalam kubur ini kata Imam Malik bahwa itu adalah Rasulullah SAW maka tidak bisa ditolak perkataannya kalau antum tolak ya antum menistahkan agama berarti siap-siap di demo gitu ya berarti ini adalah tentang memberikan harapan memberikan sebuah kabar gembira kebahagiaan juga Allah SWT berfirman inna lanang suru rusuluna surusuluna inna lanang suru rusuluna walladhina amanu fil hayati dunia maka sesungguhnya adalah pasti lanang suru lanang suru sudah pakai lam lalu kemudian dilangkai dengan nun lanang suru rusuluna kami akan pasti menolong rasul-rasul kami menolong apa yang kami utus orang-orang yang kami utus walladhina amanu dan orang-orang yang beriman yang mengikuti rasul-rasul fi hayati dunia di dunia ini artinya jangankan di akhirat antum ditolong di dunia juga pasti akan ditolong antum insyaallah sebagaimana juga Allah mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran maka sesungguhnya Allah telah berjanji dan Allah tidak akan pernah menyelesihi janjinya dan janji siapa lagi yang lebih benar daripada janji Allah apa janji Allah Allah telah berjanji Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang beramal soleh di antara kalian sama ada lam ada nun jadi ada la yastakhlifannahum asal katanya istakhlafa artinya istakhlafa artinya menggantikan sebagaimana tangan ini dibalik itu menurut orang Arab ini adalah khalafa yadahu dia membalikkan tangannya berarti kalau sananya dulu begini terus begini artinya apa? melanjutkan mengiringi melanjutkan menggantikan sesungguhnya Allah telah berjanji dan Allah tidak mungkin ingkar pada kaum mu'min yang dijanjikannya yaitu adalah dia berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kum di antara kalian semua wa'dallahu ladhina amanu minkum di antara orang-orang yang beriman di antara kalian semua wa'milus solehah dan juga dia tetap beramal soleh berdasarkan sunnah Rasulullah layas takhlifannahum pasti sungguh akan dikuasakan mereka kembali fil art di dalam dunia ini kamastakhlafal ladhina minqoblihim sebagaimana orang-orang dahulu kala Allah kuasakan kepada mereka semuanya di dalam dunia ini jadi itu sudah sudah satu paket gitu kan ya dulu berkuasa sekarang berkuasa ini adalah kabar gembira wa zukuru iz amtum qalil wa zukuru iz amtum qalilum mustada'afun fil art ingat kata Allah wa zukur wa zukuru ingatlah kepada kalian kalian ingat-ingat wa zukuru iz amtum qalilum mustada'afuna fil art ingat baik-baik kalau sudah ada kata wa zukur berarti diulang-ulangi terus dibaca-baca terus diingat-ingat terus diceritakan terus wa zukuru iz amtum qalilum mustada'afuna fil art tahafuna ayatahatahatahfakum ayatahatahfatakumun nas fa'awakum wa ayyadakum bin nasrih wahai orang-orang muhajirin ingat ketika kalian masih berjumlah sedikit dan kalian mustada'afun dan kalian lemah tertindas di muka bumi lalu kalian menakutkan tahafuna ayatahatahatahatahakum akan kalian takutkan orang-orang menculik kalian fa'awakum maka Allah memberikan kalian perlindungan maka Allah memberikan kalian awa apa ya mengadopsi ya memberikan kalian tempat memberikan kalian perlindungan wa ayyadakum bin nasrih dan memberikan kalian kekuatan dengan pertolongan daripadanya ini adalah ayat-ayat yang membangkitkan semangat yang membangkitkan harapan wa man nasru illa min indillah sesungguhnya kemenangan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali daripada sisi Allah juga firman Allah inna allaha layukhliful mi'ad Allah tidak akan menyelisihi Allah tidak akan menyalahi janji-janjinya tidak akan ingkar kepada janjinya dan siapa sih yang lebih benar perkataannya daripada Allah ucapannya artinya siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah yang menempati ucapannya selain daripada Allah juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yaitu adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian jadi ada golongan-golongan besar orang-orang yang masuk surga dari yang terdahulu dan segolongan besar pula orang-orang yang masuk surga daripada golongan yang kemudian Ini juga memberikan sebuah harapan Ini sebaliknya Ada segolongan besar orang-orang yang terdahulu yang masuk Dan juga segolongan kecil orang-orang yang masuk Ini adalah kabar yang memberikan peringatan Sedangkan menyuruh dengan as-sunnah Seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebaikan pada akhir umat ini Misalnya sabda Rasulullah SAW Kita tidak tahu hujan itu bagusnya adalah pada awal atau akhirnya Maksudnya gini Hujan itu kadang deras di awal dan reda di akhir Itu bisa Bisa juga reda di awal, deras di akhir Bisa juga reda di awal, reda di akhir Bisa juga deras di awal, deras di akhir Kita tidak tahu Makanya silakan berfasta bikul khairat Berlomba-lomba dalam kebaikan Maka betapa baiknya Ikhwani saudara-saudaraku Juga Rasul berkata Berbahagialah orang-orang yang terasing Juga Rasul bersabda Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba Yang dia bukan para nabi dan juga bukan para syuhada Ini adalah hadisnya tentang hadis-hadis masa depan Kalau yang betapa baiknya saudara-saudaraku itu Ketika Rasulullah menyebut Ikhwani Lalu para sahabat berkata Bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah Rasul katakan bukan Kalian sahabatku Lalu siapa Yang disebut dengan Ikhwani itu Yang disebut dengan saudara-saudaramu itu Kami pengen ya Rasulullah Kata Rasul Bukan Mereka itu adalah kaum yang tidak pernah melihat aku Tapi beriman kepadaku Ikhwani itu Yang mereka akan muncul di akhir zaman Nah itu adalah ikhwani Dan kita berharap bahwa kita termasuk Ikhwan-ikhwannya Rasulullah Tuba li luku roba Ini hadis yang menggambarkan bahwa Awalnya Islam muncul dalam keadaan asing Dan kembali dalam keadaan asing Maka berbahagialah orang-orang yang terasing Juga ketika Rasul mengatakan Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba Yang bukan para nabi dan bukan para syuhada Selanjutnya adalah Tapi Tapi Nabi dan para syuhada Tertarik dengan kedudukan mereka Yaitu adalah Muka-muka mereka jadi cahaya Mereka duduk di mimbar-mimbar dari cahaya Gitu kan ya Siapa mereka? Al-mutahabbuna Bijalalillah Sesungguhnya mereka adalah Orang-orang yang Saling berkasih sayang Karena Asmanya Allah Karena keagungan Allah Jadi gitu ya Artinya ini adalah tentang kabar gembira Tapi ingat Jangan sampai Antum menganggap bahwa itu hadis itu tentang Antum Ya Jadi jangan Jangan Antum anggap itu hadis tentang aku Gitu kan ya Kemarin juga ada yang diskusi begini Ustadz Tau gak Ustadz Kenapa Rasul itu dibenci? Terang saya jawab Karena Karena beliau Mengemban pemikiran Islam Makanya dibenci Lalu dia bilang Itulah Ustadz Makanya Ulama-ulama yang dibenci sama pemerintah itu Itulah yang tawhidnya benar Yang masuk penjara Itulah yang tawhidnya benar Saya bilang gini Jadi menurutmu Tauhidmu gak benar gitu Karena aku gak di penjara Terus ngapain kamu disini? Maksudnya Kok kamu juga gak di penjara? Berarti tawhidmu gak benar Jadi gini Jangan sampai Antum menganggap bahwa hadis itu Cuma untuk Antum doang Orang lain gak gitu loh Nah itu kan masalahnya orang kan begitu ya Kau muslimin Terbagi 73 golongan 72 masuk neraka Cuma satu yang masuk surga Kamu tau gak sewa surga? Aku Itu semua tentang aku Itu yang disebutu aku Tau gak? Bahwasannya Imam Mahdi itu Wajahnya putih Misalnya gitu ya Lalu kemudian turunan Arab Lalu kemudian dia itu dari timur Itu cocok banget sama aku Nah kenapa aku nih dari timur loh Walaupun aku kayak gak orang Arab Tapi aku tuh ada turunan Arab Itu aku semua itu Nah jangan kayak gitu Ada nanti Tidak akan berhenti jihad Di muka bumi ini Dan juga ketika kalian menyaksikan Ada orang-orang pakai bendera hitam Maka ikutilah mereka Walaupun kalian harus merangka Itu aku Gak gitu juga ya Artinya Antum itu gak boleh ngaku-ngaku Gak boleh klaim Zaman sekarang itu kan orang kan Zamannya klaim Itu hadis Kabar gembira Rasul Untuk seluruh manusia Sebagaimana ketika Rasulullah Itu mengatakan Latuf tahan nalkun santiniyah Maka Muhammad Al-Fati mengatakan Aku pengen jadi orang itu Maka kira-kira yang lain pengen gak? Pengen juga Orang dari awal Abu Ayyub Sudah pengen Dari awal Yazid juga sudah pengen Dari awal juga para sahabat juga sudah pengen Cuma ketika itu yang dapat adalah Muhammad Al-Fati Tapi hadis itu menginspirasi semua Tidak boleh digunakan pada satu orang saja Ahlus sunnah wal jamaah Itu saya dan kelompok saya Selain saya dan kelompok saya Itu kafir Mazhabnya bukan ahlus sunnah wal jamaah Nah itu klaim Gak boleh begitu Sesungguhnya nanti kata Rasulullah Akan datang pembela-pembela islam Yang mereka tidak terkalahkan Buktinya aku tidak pernah kalah Maka Akulah yang dimaksud dalam hadis itu Ya lu gak pernah perang ya Makanya lu gak pernah kalah Gitu kan ya Gua yang dimaksud dalam hadis itu Yang gak juga gitu Jadi kita tuh gak boleh main asal klaim Hadis itu kabar gembira untuk semuanya Maka tadi ya Kabar gembira Rasulullah Tentang kembalanya khilafah Yang sesuai dengan metode kenabian Ditaklukannya kota Roma Peperangan dengan Yahudi Dan terbunuhnya mereka Atau maksudnya khilafah Di tanah yang disucikan Atau Baitul Maqdis Atau Tanah Syam Akan sangat baik jika diceritakan Beberapa gambaran sejarah kaum muslim Seperti kemenangan mereka pada Perang Badar Khandak Kodisiyah Nahwahan Nahawan Yarmu Ajnadin Perang Tartar Dan berbagai futuhat yang tidak terhitung Dalam cerita itu lebih difokuskan pada peperangan yang jumlah kaum muslimin lebih sedikit Dari musuh mereka Hingga Allah memberikan pertolongan melalui seorang laki-laki yang diutus oleh Rasulullah dalam ekspedisi Hendaknya pemahaman dan kristalisasi pemahaman tentang jihad Kembali ditanamkan ke dalam benak kaum muslim Dan menghapuskan dari benak mereka Sekecil apapun pengaruh dominasi perdamaian, perundingan, penolakan, dan kecaman terhadap jihad Serta berhukum pada hukum togut dan rela menjadi buih Paham ya? Jadi ini adalah tentang menyemangati manusia Pembicaraan-pembicaraan yang membangkitkan semangat Alhamdulillah zaman-zaman sekarang sudah banyak terjadi Ketika beberapa waktu terakhir tentang aksi-aksi bela Islam Kan yang digambarkan kan begitu kan ya Selalu yang digambarkan begitu Itu kan cara menyemangati manusia Bis nggak boleh ngangkat penumpang Langsung muncul tulisan Kami adalah anak cucu ikrimah Luar biasa Langsung orang tersemangati dengan itu Jangan datang kepada aksi Langsung muncul Ibrahim dan semut-semutnya Nggak apa-apa lah Walau kami semut Kami akan menandakan pembelaan kami terhadap Al-Quran Langsung keluar artis-artis Ketika dia tanya Kamu setuju ditangkap Sorry Kamu setuju ditangkap penista agama itu Males banget itu kan ya Nggak saya sih nggak tahu apa-apa Yang saya tahu adalah Saya harus menunjukkan pembelaan saya terhadap Islam Saya ini Muslim loh Walaupun saya ini nggak ngerti apa-apa tentang Islam Tapi saya mau untuk Agar Islam ini menunjukkan kebaikannya Gitu-gitu ya Artinya muncul orang-orang kayak gitu Kenapa? Karena cerita-cerita tadi Nggak boleh sholat Jumat Haram Muncul cerita Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih dengan sholat Jumat terpanjang Yaitu 4 km 1,5 km di depan tembok Konstantinopel Dibariskan pasukan Muhammad Al-Fatih Yang terbentang dari Selat Tandu Emas Sampai dengan Marmara Langsung muncul seperti itu Kenapa? Umat akan melihat Oh ya dulu seperti itu Apalagi misalnya Kalian ini jumlahnya banyak Oh jangan Bangga dengan jumlah banyak Dulu kita pernah kalah Ketika Perang Hunain Sejarah juga Walaupun tadi yang difokuskan adalah Sesuatu yang kita tuh Dikit tapi bisa menang gitu loh Seperti apa? Perang Badar Perang Uhud Gitu kan ya dan sebagainya Nah maka ini adalah Salah satu Yang menyemangati kita Kalau mati gimana? Mati nggak apa-apa Contoh Ketika Perang Muqtah Nah itu misalnya Ini adalah salah satu Yang menyebabkan Kenapa sih pemahaman kita Akan sejarah ini penting Nah kenapa? Karena membangkitkan orang Dengan sejarah ini Lebih mudah Karena begitulah Allah membangkitkan Semangat Rasulullah Itu dengan menceritakan Kisah-kisah di dalam Al-Quran Misal Allah mengatakan Bahwa kisah Nabi Yusuf itu Sebagai kisah yang terbaik Ya Kisah yang terbaik Di dalam Al-Quran Di antara kisah para Nabi Adalah kisahnya Nabi Yusuf Lah kenapa? Banyak hikmah disitu Satu Ketika Allah kasih kebaikan Allah pasti kasih Kesulitan disitu Allah kasih kebaikan Berarti Allah kasih amanah disitu Apa kebaikan Yusuf? Wajahnya ganteng Gitu kan ya Karena wajah gantengnya Apa yang terjadi? Orang-orang saudaranya Nggak suka Dia masuk ke lubang Gara-gara ganteng Masuk penjara pun Gara-gara Ganteng Ya kenapa? Lah itu kan cewek-cewek tertarik sama dia Lantung kan bisa baca di dalam Al-Quran kan ya Ada cewek Pake baju tipis Gak usah dibayangin ya Cewek cantik Pake baju tipis Nah kasihan Ya Allah Ya itu kan cerita Al-Quran Itu ceritanya sangat santun loh Daripada kitab-kitab yang lain kan vulgar banget Itu cuma di jalanan bahwa Ya cukup Lantung tuh ngerti Maksudnya gitu loh Maksudnya Ini ada cewek Dua Cakep-cakep Gitu kan ya Pake baju tipis Gitu kan ya Pake baju tipis Berdua-duaan Lalu kemudian Dia menggoda Lalu kemudian dia bilang Mau gak Yusuf ya mau Belum kan dikatakan begitu Mau Kalo saja tidak ada iman Tapi karena dia ada iman Yang dibilang apa Gak mau saya Terus diancem Ya sudah Kalo kamu nanti gak mau Nanti kamu bakal temui kesulitan loh Nanti aku teriak loh Supaya kamu ini dianggap Memerkosa orang Oh Kata Yusuf ya Karena aku punya iman Mendingan aku dipenjara Daripada aku berzina Melawan perintah Allah Akhirnya Ya itu kan ya Dirobek lah bajunya Lalu kemudian Masuk penjara Gara-gara ganteng Masuk penjara Jadi Antum tuh ya Beruntung lah Antum Yang gak ganteng-ganteng itu Antum gak akan Dibenci sama sodara Gak dijual jadi budak Gitu ya Antum gak masuk penjara Gitu ya Ya pas-pasan itu Bagus itu Supaya Antum tuh Gak tadi gak dibenci orang Kalo kayak saya tuh Banyak hatersnya Karena ganteng tadi itu Yang belum masuk penjara aja Digoda sama yang Yang berbaju tipis Digoda sama berbaju tipis Masuk penjara Setelah masuk penjara Ya banyak cobaannya Itu orang ganteng Nah itu pelajaran pertama Apa pelajaran yang lain Pelajaran yang lain Ketika bagaimana Yusuf Itu memaafkan sodara-sodaranya Bagaimana ketika Yusuf Punya-punya strategi Untuk mengundang bapaknya Gitu kan ya Bagaimana Yusuf Kemudian di pemerintahan Tidak kehilangan keimanannya Tapi malah justru dia Dipercaya dalam Perbendaharaan Perbendaharaan Gitu ya Ini adalah beberapa kisah Nah maka Allah katakan di dalam Al-Quran Untuk apa kisah-kisah itu digunakan Memberikan pelajaran pada Rasulullah Jadi Rasul itu dikasih pelajaran Melalui kisah Salah satunya Selain memberi pelajaran apa? Menguatkan hati Rasulullah Gitu kan ya Jadi Rasul aja dikuatkannya Pake Pake kisah Nah apalagi manusia Muslim Itu juga ketika dikisahkan Tentang sesuatu Mereka pasti demen Maka kalau Antum mau ngisi itu Ya gampangnya gini lah Antum coba baca dulu Kisah-kisah yang herois Gitu misalnya ya Nah diceritakan Lalu bagaimana kondisi zaman sekarang? Nah itu gampang banget Ngisi itu sebenarnya gampang Da'wah itu sebenarnya gampang Asal Antum paham satu kisah Menceritakannya dengan baik Lalu aktualisasinya Seperti apa sekarang? Itu sudah akan Membuat orang merasa bersemangat Gitu ya Jadi tentang itu Sebelum semua itu Harus ditancapkan akidah dalam jiwa Bahwa akidah merupakan Dasar dari segala hukum Juga bagaimana akidah Mampu membuat bangsa Arab Yang berada dalam keadaan jahiliyah Yang memandang penting Perselisian antar kabilah Kepentingan individual Dan perebutan perkara-perkara sepele Menjadi sebuah umat Yang sangat kuat dan mulia Dengan kemuliaan agama Dan akhirat Sebaik-baik umat yang dikeluarkan Bagi manusia Memimpin manusia Memimpin dunia menuju kebaikan Dan menyelamatkan umat manusia Dari kegelapan menuju cahaya Keimanan dengan izin Rob mereka Menuju jalan Allah Yang maha mulia Lagi terpuji Artinya sebelum menceritakan semua itu juga Harus ditancapkan akidah Karena kalau orang gak punya akidah Yang gak bergetar apa-apa Ketika mendengarkan kisah-kisah Antum mengisahkan tentang ikrimah Tapi pada orang kafir Yang gak ngaruh Ya berarti harus ditancapkan akidah dulu Supaya mereka menganggap penting Rasulullah Supaya mereka menganggap penting Para sahabat Barulah bisa diceritakan Nah apa itu akidah? Kita sudah bahas Akidah itu adalah Soalan bukti Maka memberikan bukti-bukti Keimanan kepada manusia Ini mengakibatkan akidah mereka Menjadi tinggi Mengakibatkan akidah mereka Menjadi punya asar Ketika akidah mereka sudah terbentuk Maka mereka akan Tergugah ketika Antum membacakan Al-Quran Tergugah ketika Antum membacakan hadis Tergugah ketika Antum membacakan siroh Ini tentang masalah Bagaimana ketika kita Memberikan kabar gembira Bagi manusia Yang berikutnya Pandai memilih topik pelajaran Sesuai dengan fakta kehidupan manusia Hal ini perlu dilakukan Untuk menjaga pelajaran Yang diberikan terasa hidup Jika orang-orang terlihat Sedang memerlukan Pemantapan akidah Maka hal itu dilakukan Jika umat terlihat Sedang disesatkan oleh situasi Atau sikap politik tertentu Maka itu harus dijelaskan Jika telah menancap Pemikiran atau hukum Yang salah dan menyesatkan Harus dijelaskan Sekaligus dijelaskan Pula pendapat yang benar Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Takyuddin Anabhani Rohimahullah Meletakkan garis yang lurus Di samping garis yang bengkok Ini adalah tugasnya para da'i Jadi gini Antum lagi sholat jumat Yang mbok ya dibahas yang kekinian gitu loh Jangan bahasnya Alhamdulillah Al-Fakir berpesan kepada Kawan-kawan semua Pada jamaah Bahwasannya kita harus meningkatkan ketakwaan Dengan arti Menjauhi perintah Allah Eh maaf Menjauhi larangan-larangan Allah Dan mengerjakan perintah-perintahnya Takwa disini Adalah takwa yang sebenar-benarnya Maka bertakwalah anda semua Wahai jamaah masjid Jangan berbuat dosa Karena dosa itu Akan mengakibatkan seseorang Jatuh ke dalam nerakanya Allah Dan sesungguhnya kebaikan Yang lain tidur Semua kita Karena gak kekinian tadi Padahal di saat yang sama Sedang muncul apa Orang-orang yang berkata Misalnya kafir Jujur Lebih baik Daripada muslim korup Itu gak dibahas Orang-orang sedang membahas Bahwa Ngapain kita akan demo Kan dia sudah minta maaf Kalau sudah minta maaf Ya sudah dimaafkan saja Kan Islam agama pemaaf Yang kayak gini-gini Tapi yang dibahas Tetap aja Sabar 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 adalah Sesuatu yang Pahala Allah Kasih tidak terbatas Betul Antum jelasin itu Amal soleh insya Allah Tapi gak penting di saat itu Karena Rasulullah Ketika sholat jumat itu Beliau mengatakan Sesuatu yang manusia Tidak tidur Ketika Rasulullah Mengatakan itu Berarti Pasti kekinian Gitu ya Kalau orang kekinian Orang nyima Jamaah masjid Yang berbahagia Sedang jumat Yang berbahagia Apakah sedang jumat Tahu Bahwasannya Di dunia media sosial Ada cewek-cewek Yang sekarang bangga Memakai baju-baju Yang tidak senonoh Mereka punya Satu Mereka punya Satu slogan Kalian semua suci Aku penuh dosa Ketawa dong Jamaah masjid Ya tapi Sampaikan dengan Cara mereka Supaya mereka juga Paham Bahwa Ada gerakan penyesatan Terhadap anak-anak Lewat media sosial Gitu loh Nah sampai yang kekinian Gitu kan ya Nah makanya Memang ketika Sholat jumat itu Orang perlu tahu Kondisi terkini itu apa Ustadz-ustadz itu Perlu tahu Tapi kalau zaman sekarang kan Ustadz-ustadz kan Kalau seandainya ini kan Apalagi yang baca ya Waduh itu udah alamat Alamat orang pasti Kalau sudah baca itu Sudah kehilangan ruhnya Kalau sudah baca Lah kenapa? Karena ketika dia baca itu Ya apalagi Ketika Waduh Lima halaman bro Dan itu kan Pasti gak enak Karena dia tidak ada ruh Ketika menyampaikan Kecuali itu dia tulis sendiri Dia tulis sendiri Dia sudah paham matanya Dan disampaikan Nah makanya ini menjadikan Sesuatu yang berbeda Ketika sholat jumat Nah ini adalah pandai Memilih topik Termasuk perkara yang menyesatkan Bahkan amat-abat Amat buruk Ketika kita memilih topik Pelajaran tentang khulu Percaraan atas permintaan istri Sementara Amerika Asyik menguasai bahdad Gitu loh maksudnya Loh kok tidak dibahas Atau topik tentang wanita Mengendari mobil Pada saat Mas Jiril Aksu Menjadi tawanan Yahudi Cingkrang atau gak cingkrang Padahal antum itu Sekarang mau dikuasai oleh Asing dan aseng Misalnya gitu kan ya Salah satunya ada disini Nah gitu kan ya Jadi artinya Iya Ini tidak betul Gitu loh maksudnya Loh kok antum kok Iso-iso nebahas Tentang itu Gitu loh maksudnya Padahal di depan mata antum itu Banyak yang lebih Bermasalah Bukan gak boleh Boleh Tapi itu kan ikhtilaf Gitu loh maksudnya Lah ini ada yang Sudah gak ikhtilaf Gitu loh Gitu kan Kenapa gak dibahas itu Gitu loh maksudnya Terus juga topik mengenai Masuknya wanita dalam parlement Tatkala pasukan Amerika Mereka sedang berpatroli Menelusuri pinggiran pantai Di negeri yang tengah dirampas Atau memilih topik hukum Duduk untuk ta'ziah Pada saat minyak bumi Kaum muslim Sedang dijarah musuh Atau membahas hukum-hukum Tentang rambut Padahal kehormatan Mas Yadilah Haram Sedang dilanggar Dan berbagai topik yang serupa Artinya gini Bukannya tidak boleh Tapi ada beberapa hal Yang menjadi skala prioritas Kalau antum ingin Menarik pembahasan Dengan pembahasan itu Kepada manusia Lalu setelah manusia tertarik Antum berikan pembahasan-pembahasan Yang penting itu boleh Namanya pembicaraan Yang menarik tadi Sudah kita bahas Ada pembicaraan yang menarik Bagi manusia Membangkitkan Memberikan harapan Tapi ada beberapa hal Ketika memilih topik Juga harus berhati-hati Jangan sampai kita Tidak membahas yang penting Hati-hati Bedakan antara Tidak membahas Sama Mencari cara Supaya bahasannya kena Beda juga begini Antum bahasannya hilafah terus Tweetnya Instagramnya hilafah terus Ya followernya Antum 2 10 17 Terus antum mau ngomong Sama siapa 17 itu pun yang sudah mati semua Nah kenapa Terus antum mau bahas Pada siapa Tapi antum harus bahas Sesuatu yang penarik bagi manusia Memberikan harapan Sesuatu yang kekinian Sehingga orang tertarik Untuk memfollow antum Lalu antum baru bahas Ini loh hilafah Ini loh bendera islam Kan gitu kan ya Jaman-jaman sekarang kan begitu kan ya Lihat beberapa Lihat banyak orang Yang keman-keman itu Tidak lagi mereka fobi Dengan bendera islam Ibu-ibu Nginjem bendera Untuk selfie Pada minta Belinya dimana Bawa bendera 10 Pulang-pulang Tinggal 5 Kenapa 5 nya diminta orang Selalu begitulah Kenapa Itu akibat daripada pendidikan tadi Bagaimana menyampaikan mereka Dengan cara yang baik Yang musuh Bendera Yang unyu-unyu Yang gak mungkin Jadi teroris Tiup angin aja Melayang Jadi ya Jadi ya Itu caranya Maksudnya Artinya ini adalah Pandai memilih topik Jadi bukan tidak boleh Memilih topik selain daripada Yang sedang in Boleh Tapi kalau untuk menarik saja Tapi kalau Tidak membahas sama sekali Ini yang tidak boleh Itu tentang masalah Adab dalam berbicara Beberapa sudah saya sampaikan Tapi yang paling penting adalah Teman-teman sekalian Kalau ada seorang pakar komunikasi berbicara Jadi gini Tingkatan tertinggi orang memberikan kajian Itu adalah ketika Dia tidak ada bedanya Antara dia ngomong biasa Sama lagi ngisi kajian Itu tingkatan tertinggi Jadi kalau orang sudah bisa sampai disitu Bagus Kadang-kadang kan orang kan begitu ya Dia pengennya itu Ketika dia ngisi itu Berbeda dengan ketika dia ngomong biasa Lain dengan sholat jumat ya Kalau sholat jumat ya Memang ada 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 Patronnya Karena dia sedang ibadah Tapi kalau seandainya ngisi Itu anggap saja adalah Ngobrol yang diperpanjang Gitu aja Jadi Jangan sampai ada beda Antara kita ngisi Sama ketika kita Ngobrol Karena ngisi yang paling bagus adalah Ngobrol yang diperpanjang tadi Jadi itu Disitu kita tidak ada Rasa apapun Tidak ada Ya memang kita biasa saja Nah itu adalah Tapi memang perlu Perlu apa ya Perlu Perlu sebuah kebiasaan Untuk sampai ke sana Kadang-kadang orang kan Gak begitu ya Sudah kita bahas Kemana-kemana Nanti akan kita bahas Orang ngisi sama Sehari-harinya beda Assalamualaikum Wr. Wb Kawan-kawan sekalian Apa kabar semuanya Jadi kayak gitu-gitu ya Asep yang paling paham Jadi kira-kira gitu ya Siapa yang mendaftar hari ini juga Akan mendapatkan diskon 50% Hanya hari ini saja Ya kayak gitu-gitu ya Ya sekali lagi Antun tuh harus berlatih Gimana caranya agar ngisi tuh Gak ada beda dengan ngobrol Nah itu yang paling bagus Nah kalau misalnya sudah bisa begitu Alhamdulillah Orang akan lebih merasa Nyaman nih ya Dengan Antun ketika seperti itu Karena kalau ada orang ngisinya tuh Beda dengan ngobrol tuh Kita gak nyaman sama orang itu ya Allah-ulah Mishawab Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Menghindari diri daripada Melebih-lebihkan perkataan Dan beradab dalam perkataannya Allah-ulah Mishawab Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb